Spesial pameran akhir tahun bersama Jawa Pasra Darmalang Selamakirana masih ada di Expo Property Kali ini saya ada di stand-nya Podorukun Group Real Estate and Management Nah, Podorukun ini seperti yang diketahui juga memiliki banyak sekali macam perumahan Aku sih gak hafal, kita langsung aja tanya ke ahlinya Oke, halo mas Halo, iya Boleh diperkenalkan dulu dengan mas siapa? Oh ya, perkenalkan saya Noval Mas Noval dari Podorukun Iya, Podorukun Iya, jangan sampai dari perumahan lainnya Baik Mas Noval, kita kan tahu ini banyak banget project-nya dari Podorukun Boleh diperkenalkan ke Radar Malang People Ada apa aja nih yang lagi diskon, ya mungkin lagi ada penawaran yang paling menarik Itu ada apa aja boleh dibacakan Karena Podorukun ini produknya banyak ya Pak Jadi produknya itu ada di Malang Raya Yaitu ada di Batu, ada di Karangploso, ada di Dau Ada di Malang Timur itu di daerah Kedung Kandang juga Kedung Kandang, oke jadi di semua titik Malang itu ada juga ya? Iya ada juga di Singosari juga yang paling sana Singosari ada juga, oke boleh diperkenalkan ada apa aja perumahannya namanya? Di sini tuh ada juga yang perumahan yang deket kampus itu daerah Dau ya Pak Itu udah deket dengan batu juga Dengan warnanya itu warnanya ala-ala Jepang gitu, namanya itu perumahan Naomi Oke, Naomi Residen Kelihatan kalau dari Dau lagi dari atas tuh kelihatannya ada Jepang-Jepangan Itu punyanya Podorukun ya pastinya? Iya, pastinya Terus, Naomi ini dari harga berapa? Untuk Naomi itu harga Rp. 300.000, Rp. 369.000.000 Ini lagi promo nih? Iya lagi promo, Mbak Kebetulan ada promo flash sale-nya itu Jadi dapet potongan Rp. 30.000.000 aja Oke, dapet potongan sampai Rp. 30.000.000, ini lagi promo banget Ya ini Naomi Residen yang ada di Dau ya Oke, next lanjut Terus di deketnya Dau itu ada juga The Sultan Ada? The Sultan namanya The Sultan Regency Ini hal dari namanya sih kayaknya harganya mahal Tapi kita cek ya Harganya dari berapa, Mas? Itu harganya itu start dari harga Rp. 400.000 Rp. 450.000, Rp. 450.000-an aja Lokasinya The Sultan ini dimana? Lokasinya tuh bersebelah dengan Naomi Jadi dia lokasinya nol jalan raya Nol jalan raya, deket banget sama Naomi Jadi bisa sebelahan, tetanggaan Mau yang berkonsep Jepang-Jepangan ada di Naomi Residen Kalau mau yang konsep Sultan-Sultanan ada di The Sultan Regency Harganya dari Rp. 450.000 aja Oke, selanjutnya ini kita absen ya Karena permanya banyak banget, Mbak Biasa Ada juga itu yang daerah Karang Peloso belakang kampus Oke Biasanya kan pelanggan tuh banyak yang nyari yang deket kampus ya Siapa tau buat investasi jangka panjang kayak gitu Nah biasanya dia tuh kayak ingin bangun rumah yang banyak kamarnya Atau rumah kosan ya Itu ada di daerah Permata Tunggul Wulung Oke ada di permata Tunggul Wulung Ini di tengah-tengah lah ya Banyak kampus disana Oke ada di silah saya Rumah kos terpadu Berarti ada berapa kamar tidur Untuk kamarnya tuh ada yang tujuh kamar mandi yang banyak tujuh kamar tidur Oke, tujuh kamar mandi dan tujuh kamar tidur Baik Dan uang mukanya ada berapa? Dimulai dari berapa nih? Kalau yang rumah kos Kalau harganya itu dari harga 600an sampai 900 ya Mbak Tapi untuk uang mukanya bisa sampai 90 juta saja Uang mukanya bisa dari 90 jutaan saja Untuk perumunya itu sekarang ini Jadi ada perkamarnya itu gratis furnished untuk isi ruangannya Jadi ada kayak kasur gitu Gratis tuh kalau booking sekarang bisa gratis furnished Untuk set kamar Itu isinya kamar lah ya kasar nih Ada kasur Iya dan juga kasur lah untuk tempat Oke jadi tinggal masuk lah ya Oke selanjutnya ada apa lagi nih? Ada lagi tuh yang ini yang Permata Tasik Madu Lokasinya di? Belakang UMM juga Jadi bersebelahan dengan Permata Tunggul Wulung juga Oke Bisa tetanggaan juga Kalau Permata Tunggul Wulung ini konsepnya ya Turu makos Jadi ada banyak kamar dan juga banyak kamar tidur Biasanya bisa buat investasi untuk ke kos-kosan Kalau yang untuk pribadi mungkin Itu ada di Permata Tasik Madu Tunggul Wulung ya ada juga Itu harganya dari berapa mas? Kalau harganya dari harga 500an Permata Tasik Madu 500an Udah banyak ya Sol? Banyak Jadi udah ada yang berdiri juga kak Oh gitu Jadi beberapa kawasan sudah terbangun ya? Iya sudah terbangun Dan ini tuh ada yang rumah pribadi Juga ada rumah untuk kos-kosan Tapi dia cuma 5 kamar Oh gitu Jadi ada 2 macem di Permata Tasik Madu Yang pertama ada rumah pribadi Dan juga ada model rumah kos-kosan Untuk rumah kos-kosan sendiri ini Tapi cuma 5 kamar Bedanya kalau yang Permata Tunggul Wulung Ada 7 kamar kos seperti itu Sedangkan untuk DP-nya itu kak Untuk Tasik Madu itu 10% saja dari harganya Oke Harganya tadi start dari 450 jutaan ya? 500an ya Oh 500an 500an juta DP-nya cukup 10% saja Berat sekitar 50? Iya segitu 50 jutaan Oke Kalau mau hitungan lebih Langsung aja ke sini Ke MOG latih 1 Di depannya Hammer dan Poshboy Ini ada Podoruku Group Gede banget Jadi bisa langsung tanya-tanya sama masnya Oke Selanjutnya ada apa lagi nih? Ada itu yang di Singosari kak Oh ini yang Singosari tadi Yang agak-agak Dia Chandra Kirana namanya kak Chandra Kirana Regency Special promo DP-nya 10 jutaan aja 10 jutaan aja Iya bener Harganya 300 jutaan Startnya dari 300 jutaan Lokasi tempatnya ada di mana nih? Chandra Kirana Ini di Singosari-nya kak Di Singosari-nya ya? Jadi nggak terlalu jauh dari Nggak terlalu jauh dari mana-mana lah ya Lebih deket dengan jalan tol Dari jalan tol Dari jalan tol Singosari Exit tol Singosari Exit tol Singosari Itu deket? Kira-kira berapa menit? 5 sampai 10? 5 sampai 10 menit 5 sampai 10 menit aja Dari Exit tol Singosari Oke Kalau mau tau promonya Mau tau lokasi tepatnya ada di mana Langsung aja segera ke MOG Karena waktu kita tidak banyak Ya kan mas ya? Dengan mas Noval Mas Noval Akan menjelaskan Tanda kebutuhan rumahnya Harganya berapa Mau cari yang lokasi Dimana karena Pada Rukun menyediakan Banyak sekali tipe rumah Dan banyak sekali Lokasi rumah Jadi tinggal Sesuaiin budget-nya aja Oke Terima kasih mas Noval Untuk menyelesaiannya Sampai jumpa lagi Stay tune Di sini bersama-sama Kirana Kita akan keliling-keliling Ke properti selanjutnya So stay tune Bye-bye Bye-bye Terima kasih.